Saudara Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi santai pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut partai sudah tutup buku terkait keanggotaannya. Selain irit bicara, Gibran pun tak menunjukkan adanya tanda pengembalian KTA. Pendetapan nomor urut Capres Cawapres seharusnya jadi garis finis kepastian status Gibran di PDI Perjuangan. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka hanya tersenyum terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut partai sudah tutup buku soal keanggotaan sang putra presiden. Gibran pun enggan membeberkan isi suratnya yang dikirimkan DPC PDIP terkait keanggotaannya tersebut. Isi suratnya tidak bisa saya ekspos. Dari DPC mengirimkan surat ke saya. Bukan Mas Wali yang mengirim ke DPC. Akhirnya Mas Wali dan Mas Bobi yang berkirim surat ke DPC. Kalau saya tidak. Kalau Bobi enggak tahu. Sebelumnya Hasto menyebut surat dari DPC partai yang dikirimkan baik kepada Gibran maupun Bobi sudah cukup jelas. Putra sulung dan menantu presiden Jokowi melanggar aturan partai dengan berada di kubu lawan Capres PDIP. Hasto pun menyebut kini partai telah tutup buku dan hanya ingin fokus pada pemenangan Ganjar Mahfud. Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan, DPC sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan. Tapi substansinya sama ya. Penegasannya sudah dikecat? Ya penegasannya adalah seluruhnya berkonsentrasi pada pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan angka 3, dengan nomor 3. Pergara keanggotaan Gibran semestinya semudah mengembalikan KTA, meski hingga kini tak kunjung terjadi. Tanpa dramatisasi, pertukaran istilah tanpa aksi. Tim Liputan Kompas TV